Cep Cep Yaitu Video kali ini saya akan buat Yaitu Seperti yang teman teman lihat Saya lagi berada di atas kendaraan Jadi hari ini saya akan mencoba Salah satu konten Motovlog ya Teman teman ya Oke dalam perjalanan kali ini Saya akan Mengajak kalian Melihat ya Bagaimana Situasi jalanan Dari Ban Kesupiori dari biak Kesupiori maksud saya ya Nah seperti yang kalian lihat disini Di sekeliling jalan ini Sangatlah hijau ya Jadi ini sekarang saya Lagi berada di Biak Barat ya Untuk teman teman yang mungkin Belum pernah Ke biak Ataupun supiori Kalian wajib menonton video ini Ya agar Kalian bisa mengetahui Bagaimana kondisi jalanan menuju Dan ke tempat Yang saya bilang tadi Oke teman teman Oke teman teman Dalam berkendaraan Pastinya Kita itu Dituntut ya Dan wajib Berhati hati Walaupun Kita dalam Kondisi Yang memang Kita sudah menguasai Medan Namun Tidak ada salahnya Kita harus berhati hati Nah apalagi Seperti yang kalian lihat Di video ini Jalanan disini Sangat Rusak Parah ya Ini Di depan kita Kita melihat Ada jalanan Yang memang Ini menurut saya Hancur ya Tidak tahu Menurut teman teman semua Apa ini hancur Apa tidak Menurut kalian Gimana Silahkan Tulis Komentar kalian Di Kolom Yang sudah Disiapkan Di bawah Kita lanjut Untuk Teman teman Yang Mau Menuju tempat ini Saya Ingatkan ke kalian Apalagi kalian Yang baru pertama kali Menuju Supiori Atau mungkin Dari Supiori Kalian mau menuju Biak Melewati Jalan Biak Barat Harus ke Biak Barat ya Maksud saya Kalian Harus Lebih berhati-hati Karena Seperti yang kalian lihat Di layar Ini Jalanannya Sangat Banyak Yang Berlubang Nah ini Kita lihat tadi Banyak sekali Ini genangan-genangan Air di jalan Bisa Dibilang Ini ada Sumur-sumur kecil ya Nah Harapannya Ini Semoga Jalanan-jalanan ini Ya Cepat ya Mungkin Mungkin Menurut Saya Ini menurut saya ya Ini cuman Feeling saya Mungkin jalan ini Sementara Mungkin Dalam Dalam Proses ya Proses untuk Mau Dibangun kembali Ini banyak sekali Genangan air Bro Mungkin Jalanan ini Akan Dibuat ya Akan diperbaiki Dalam Waktu Dekat ya Tapi ini Hanya Apa Prediksi saya ya Karena Di beberapa tempat Saya di beberapa tempat Di Sepanjang Jalan ini Saya melihat Ada Beberapa Coretannya Di lubang-lubang Kecil Dan Juga Beberapa Tanda Di Area Apa Jalanan Yang Sudah Namun Untuk Jalan ini Sebenarnya Saya sudah Lewati Beberapa Kali Dari Semenjak Tahun Awal Tahun Lalu ya Awal Tahun Jalanannya itu Belum separah ini Namun Sekarang Malahan Sudah Lebih Parah Menurut saya Bagi Mungkin Mereka Yang sudah Ditinggal Di Mereka Menganggap Sudah Biasa Namun Untuk Kalian Pemotor Yang Biasa Jalanan Di Kota Kalian Mungkin Akan sedih Melihat Jalanan Ini Nah Sekali Sekali Lagi Video ini Saya Buat Bukan Untuk Mengkritisi Atau Apa ya Teman-teman Jadi Jadi Ini Hanya Sebuah 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 Pengalaman Semua Terutama Untuk Teman-teman Yang Pengguna Jalan 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 Berubah Lanjut Untuk Teman-teman Yang Pengguna Jalan Apalagi Kalian Jangan Ngebut Memang Jalanan Apa Jalanan Disini Jalanan Dari Dan Ke Supiori Melewati Diak Barat Memang Jalanannya Itu Ada Beberapa Bagian Yang Jalanannya Masih Baru Diperbaiki Namun Sayangnya Tidak utuh Jadi Jangan Kalian Terlena Dengan Jalanan Mulus Lalu Kalian Semua Akan Resikonya Seperti Apa Dan Pasti Kita Semua Tidak Mau Tidak Mau Kita Kejadian Hal-hal yang Kita tidak Inginkan Oke Teman-teman Sekarang Saya Posisi Masih Di Distrik Barat Dan Ini Kita Menemukan Ada Jalanan Dan Rusak Nah Ini Ada Mobil Perintis Jadi Dari Kota Kampung Entah Itu Dari Apa Mobil Dari Pusat Gak Kota Dia Kato Dari Saya Juga Kurang Tau Nah Ini Kalian Bisa Lihat Guncangan View Yang Ada Di Layar Video Ini Saya Tidak Stabilkan Agar kalian bisa mengetahui bagaimana Maksudnya bisa membayangkan bagaimana Getaran di atas motor Oke pemandangan ini teman-teman Lihat di samping kiri kanan jalan Ini sangat indah Akan lebih indah lagi Jika mungkin Kita tidak diganggu dengan Guncangan-guncangan di jalan ini Semoga akan cepat Apa namanya Diperbaiki jalan ini Oke teman-teman Untuk kalian yang tahu Sekarang ini Posisi saya lagi berada di kampung Silahkan komentar di bawah Karena saya tidak begitu hafal Nama-nama kampung yang ada di biak barat Nah itu yang belok kiri Yang kalian yang baru digusur Itu adalah jalan yang menuju Air terjun Wardo ya Saya pernah membuat video Di air terjun situ Nah untuk kalian yang belum pernah Nonton Apa Video vlog saya Yang di air terjun Wardo Silahkan kalian Lihat di pojok kiri atas Tuh ada itu Nah ini teman-teman bisa lihat ya Sangat banyak sudah Lini jalanan Jalanan yang Bolong ya Bolong terus Bolongnya besar-besar Pula Nah ini teman-teman Genangan lagi ya Sangat menyedihkan ya teman-teman ya Apalagi disini itu Jalan-jalanan berusaknya itu Berada tepat di Ya Bisa dibilang ini Pemukiman warga ya Jadi ini Berada di Tengah-tengah Pemukiman masyarakat yang ada disini Nah itu genangan lagi ada itu Nah kemudian kita akan mendapatkan Nah ini depan kita ini sudah ada jalan yang mulus Sudah jalan yang bagus Nah ini yang saya bilang tadi teman-teman Jadi kita jangan terlena dengan jalanan-jalanan yang agak bagus Dan kemudian kita akan menancap gas ya Kita menaruh gas Tentunya Ya Intinya kita harus hati-hati lah Nah ini menurut saya ini yang sangat parah teman-teman Nah ini genangannya sudah sangat parah Oke Nah kita lanjut lagi Oke ya Saya lupa ingatkan Untuk kalian yang mungkin masih ada dalam video ini Ataupun kalian yang mungkin Sudah Sering nonton video saya Namun belum subscribe Saya ingatkan lagi Tolong di subscribe dulu Ya karena subscribe itu Tidak akan Mengurangi Apa ya Maksud saya Subscribe itu gratis Dan juga Mohon di share video ini Menurut kalian Video ini Bermanfaat untuk teman-teman Lainnya Terutama untuk teman-teman Yang pengguna Jalan raya Yang ada di biak Yang sering berpergian Ke arah superiori Oke itu Tunggu Saya tidak Tidak Apa Tidak jelas tulisannya itu Tunggu apa Ini sangat banyak ya Menurut saya Ini sudah berapa menit Yang lalu Saya Apa Rekaman 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 Kayak Momennya aja Jadi Berapa menit Yang lalu Sudah sekitar 10 menit Yang lalu Saya Masih tetap saja Menemukan jalanan-jalanan Terusak Seperti ini Ini sangat Parah bro Nah cocoknya Ini motor-motor Pecek Motor gunung Yang Yang dibawa Kesini ya Memang Selain jalan ini Untuk menuju superiori Atau mungkin baru superiori Sebaliknya Mokekota Ada jalan alternatif Melalui Biak utara Namun Lewat Melewati Biak utara itu Menurut saya Itu sangatlah jauh Jadi Ya Satu jalannya Saya lewat sini Nah Sekalian juga Saya Apa Memberikan informasi Ke kalian ya Atau Menunjukkan ke kalian Bagaimana Situasi Jalanan Yang Ada Disini Nah Ini Kenapa Bisa Seperti ini Jalanan ini Menurut saya Akan terus Seperti ini Walaupun Diperbaiki Jikalau Mungkin Parit Apa Parit God ya God Disamping Kiri kanan Jalan itu Tidak dibuat Jalan ini Menurut saya Akan terus Seperti ini Jikalau Mungkin Teman-teman Ada Anggapan lain Atau mungkin Punya Perbedaan Pendapatan saya Silahkan Kalian Tulis Pendapat Kalian Di Kolom Komentar Yang Sudah Disiapkan Di bawah Nah Ini Kita Sudah Mendapatkan Jalanan Yang Agak Mending Oke Perlu Teman-teman Ketahui Ini Jalanan Jalan Trans Papua Jalan Trans Biak Maksud Saya Karena Ini Jalan Penghubung Antara Kabupaten Satu Dengan Kabupaten Yang Lain Jadi Di Pulau Biak Ini Ada Terdapat Dua Kabupaten Ya Yaitu Kabupaten Biak Nufor Sama Kabupaten Supri Dan Kelebihannya Di pulau Ini Yaitu Ya Seperti Yang Teman-teman Ketahui Bahwa Papua Itu Kaya Akan Dengan Alam 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 Dan Juga Pari Wisata Yang Salah Satunya Itu Kota Biak Biak Nufor Oke Fokus Ke jalan Lagi Teman-teman Ini Kita Masih Mendapatkan Jalanan Rusak Lagi Sekali Lagi Teman-teman Saya Ingatkan Video Ini Bukan Saya Buat Untuk Menkritik Namun Selain Ini Untuk Dokumentasi Pribadi Saya Agar Kedepannya Saya Di Usia Lanjut Ada Kenang-kenangan Bahwa Saya Pernah Melewati Jalan Ini Ya Mana Tau Mungkin Saya Sudah Pindah Berpindah Tempat Dari Kota Bia Ke Kota Lain Agar Ada Cerita Ya Gitu Ya Atau Mungkin Jalanan Ini Di Suatu Saat Nanti Sudah Sangat Bagus Setidaknya Ada Dokumentasi Di Saya Pribadi Bahwa Saya Pernah Melewati Jalan Ini Pada Saat Masih Rusak Parah Masih Rusak Parah Halo Nah Sekarang Kita Sudah Apa Mendekati Puskes Mas Barat 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 Entah Namanya Kampung Apa Saya Kurang Tahu Kalau Kalian Yang Tahu Silahkan Tulis Nama Kampung Nya Di Kolom Komentar Untuk Teman 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 Yang Nonton Video Ini Ada SMA Disini Oke Sekiranya Untuk Video Kali Ini Saya Rasa Cukup Dulu Sampai Disini Intinya Saya Sudah Sedikit Memberikan Informasi Kalian Bahwa Jalanan Di Bia Penumpur Menuju Supuri Itu Masih Ya Bukan Jelek Masih Kurang Bagus Jadi Untuk Kalian Yang Mungkin Sudah Sempat Menonton Video Ini Saya Harapkan Kalian Lebih Berhati Hati Lagi Terutama Untuk Kalian Yang Berpergian Yang Menggunakan Roda Dua Motor Kalian Harus Perhatikan Bang Dulu Bang Kalian Jikalau Bang Kalian Tidak Memungkinkan Untuk Melewati Jalan Itu Jalan Ini Maksud Saya Kalian Mendingan Harus Lewat Di Utara Saja Oke Untuk Mempersingkat Waktu Serasa Saya Tutup Sampai Disini Jangan Lupa Untuk Kalian Yang Belum Berlangganan Dengan Channel Saya Silahkan Berlangganan Tekan Subscribe Di bawah Like Jikalau Mungkin Kalian Suka Dan Sekali Lagi Share Ke Teman Kalian Jikalau Mungkin Mungkin Kalian Video Ini Bermanfaat Oke Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye Sampai Terima Sudirne Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton